Ada sendu di matanya sebuah novel karya saya sendiri, chapter 2. Ospek akhirnya kelar coy. Puas jadi bahan kerjaan senior, kehidupan gue sebagai mahasiswa dimulai juga. Kayak yang udah gue info sebelumnya, gue ngampus naik angkot. Gue jabarin rute gue, dari rumah gue jalan kaki sekitar 200 meter ke jalan utama. Dari situ gue naik angkot ke stasiun kereta. Terus sampai stasiun tujuan. Turun, naik angkot lagi sampai depan kampus. Gue yang dari keluarga pas-pasan gak punya privilege kendaraan pribadi, kayak motor atau mobil. Jadi ya ngangkot dan jadi angker alias anak kereta. Pernah kepo gak sih sama outfit gue? Enggak, bodo amat. Gue jabarin aja. Jadi gue menganut gaya outfit hip-hop ala-ala. Karena emang pada jaman itu lagi booming gaya streetball. Sebenernya gak booming juga sih, cuma gue yang baru tau apa itu streetball, jadi so asik aja gitu ngikutin gayanya. Gue ngampus pake tas olahraga selempang, baju oversize gombrong, celana jeans regular gede, dan ada efek kedodorannya, dan kepala pelontos. Jadi sebenernya gue lebih mirip guru olahraga daripada mahasiswa. Udah gak usah komplain bila gak penting. Karena lu lagi ada di kisah gue, ya anggap aja penting. Sampai di kampus, gue langsung nyari kelas gue. Pas lagi jalan so keren, tiba-tiba ada yang manggil. Aryo. Gue cari asal suara. Dan disitulah dia. Lea. Gue reda bingung nih jelasin perasaan gue. Dari otak, isinya cuma umpatan dan curahan kekekian gue karena gegaran nih cewek. Gue abis dua hari dikerjain senior. Tapi kalau dari hati, kok seneng ya dia panggil? Berarti kan dia inget gue. Woy, sial. Kemana lu dua hari gilang? Tanya gue setelah nyamperin nih cewek sial. Dih, santai aja kali masih. Jawab, Lea ada sewot, gue sembur. Sakit gue, jadi gak bisa ikutan. Jawabnya lagi. Alah, alibi lu. Bilang aja lu males. Abis tau gue mau anak-anak kegera lu gak dateng. Gue masih sewot ceritanya. Yaudah, maaf deh. Tapi beneran, gue sakit. Ngeliat muka Lea, gue urungkan niat gue nyembur lebih lanjut. Lagian, gue juga harus masuk kelas kan? Yaudah dah. Eh, gue masuk duluan ya ke kelas. Pamit gue sambil jalan. Dan Lea cuma ngangguk. Dan ternyata, itu adalah kali terakhir gue ketemu Lea. Senggaknya untuk 4 semester ke depan. Sampai di kelas, dan pastilah gue nyari bangku paling belakang ya kan? Bukan sok keren, or sok rebel gitu. Tapi karena emang anak laki, semua pasti duduk di belakang. Gue rada pelangga-pelongo nih sebelum milih sisi mana gue akan duduk. Sisi kiri, gue liat. Muka-mukanya tuh tua dan gondrong. Fix. Itu mas senior ulang kelas. Sisi kanan, muka-muka culun kayak gue. Dengan dandenan khas mahasiswa baru yang belum nyeleneh. Ya sopasti gue gabung sisi kanan. Jadi kelas pertama ini, kelas pembuka bagi gue dan anak-anak baru ini. Karena ternyata semester 1, kita tuh sekelas untuk semua mata kuliah. Beberapa dari teman-teman gue ini, ada yang memang temenan dari SMA. Dan ada juga yang kayak gue nih sendiri. Jadi ya gampang aku dan akrab aja gitu. Tapi lo sadar gak semua? Salah satu ciri dari mahasiswa baru selain muka yucupu ya, adalah kemana-mana selalu berkelompok. Ramean gitu jalan bareng. Jadi gampang banget nyirin mahasiswa baru. Karena dimanapun kampusnya, pasti jalannya, nongkrongnya, makannya, ramean. Kayak takut gitu kalau jalan sendiri. Dan gue yakin, masing-masing isi kepala kami semua saat itu adalah seenggaknya kalau ada apa-apa, bisa lawan ramean lah. Jiwa dan mental anak SMA sekali, ya kan? Karena jujur ya, dengan jalan ramean gini, kami semua tuh ngerasa pede aja gitu. Senior emang banyak. Maksudnya banyak adalah banyak yang resek dan kadang cari masalah sama mahasiswa baru. Dan kalian semua pasti setuju. mahasiswa baru itu soliditasnya tinggi. Karena ngerasa senasib dan harus saling ngejaga aja gitu. Walaupun akhirnya belakangan gue sadar kalau itu cuma perasaan kita semua aja. Karena masih ada di fase adaptasi, di kampus baru, dan kalau ngeliat senior tuh kayak gimana ya, ngerasa terancam gitu. Awal kuliah kan pasti mata kuliahnya dasar ya. Makanya kelas gue itu campuran dari anak HI kayak gue, ada anak sosiologi, dan anak-anak komunikasi. Jadi campuran jurusan ini kompak nih, tanpa ngeliat latar belakang jurusannya masing-masing. Nah, transisi dari anak SMA ke mahasiswa yang paling mencolok itu adalah yes, cewek-ceweknya. Kami-kami ini yang biasanya itu udah puas lihat cewek-cewek di sekolah pakai seragam yang ngepas, ketat, datrok yang agak mini, ya gak perlu jelasin lah ya, lo udah pernah tau lah. Baru sadar, ternyata dunia kami ini sebelumnya semutit. Cewek-cewek dengan status mahasiswa ini bener-bener ngebuka mata kami, dan gue khususnya, khususnya, kalau wanita itu memang makhluk terindah. jangankan mahasiswi senior yang udah all out ya, mahasiswi baru lebih all out lagi. Mereka yang biasa pakai seragam sekarang menjelma jadi fashionista yang gue yakin itu outfit dipakai sebelumnya cuma ke jalan nongkrong-ngembol aja gitu. Kece-kece bener coy, asli. gue bener-bener bilang ya, gak ada wanita semenghanyutkan ini selain mahasiswi baru yang sedang mencari pengakuan kalau dia tuh udah menjelma dari seorang anak SMA ke gadis yang menarik. Dan yang bikin gue tambah bahagia dengan adanya campuran jurusan di satu kelas adalah anak-anak komunikasi itu banyakan WC alias cewek dan hampir gak ada yang gak good looking. Hormon mahasiswa baru ku memuncak saudara-saudara. Kalau masa SMA adalah masa terindah masa ngampus bagi gue adalah masa dengan sensasi yang meledak. Ledak. Sekian dulu chapter kedua ini dan di chapter berikutnya kisah akan berkembang dimana Aryo menemukan asmaranya dan lika-likunya. Tunggu chapter berikutnya di channel Movie Junkies. Gue Mayo sign out. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!